Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Hasna Technique Channel Kali ini saya akan menjawab pertanyaan Pertanyaan para teman-teman subscriber sekalian Yang bertanya Bang, mesin ukuran berapa inci sih Yang cocok untuk pengairan Seperti di cabai, di sawah, untuk padi dan lain-lain Itu banyak sekali yang bertanya seperti itu Maka di video kali ini saya akan membuat videonya Dan cara memilih mesin pompa air Yang sesuai untuk kebutuhan teman-teman Yang pertama saya pilih yaitu Prokrip QWB80 ya Ini ukuran pompanya atau diameter dari pompanya ini 3 inci ya untuk selang isapnya Selang keluar juga 3 inci Dan untuk yang 3 inci ini cocoknya untuk perairan di sawah yang luas ya Agar lebih cepat untuk melakukan pengairannya itu lebih cepat terisi Jadi bedanya 2 inci, 3 inci, 1 inci itu adalah untuk volumenya ya Untuk spesifikasi dari yang 3 inci ini Ini bisa nyampe 40 meter kubik per jam ya Untuk volumenya jadi kapasitas pengisiannya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang ukuran 2 inci Tapi ini bobotnya memang lebih berat dibanding yang 2 inci 2 inci dan 1 inci karena rakyat selangnya pun juga lebih mahal yang 3 inci daripada yang 2 inci dan 1 inci Terus untuk yang kedua yaitu saya memilih general yaitu dengan tipe WP20 CX Ini general WP20 CX Ini juga sebenarnya bisa di sawah-sawah bisa Cuma daya volumenya airnya itu masih lebih lambat dibandingkan dengan yang ukuran 3 inci Karena ini memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan yang 3 inci Tapi kalau untuk harganya jelas lebih murah yang 2 inci ini Dan untuk beratnya sendiri ini pasti lebih ringan yang ini daripada yang 3 inci yang tadi yang produknya profit ya Tapi itu tergantung merek juga kalau masalah harga Dan untuk volumenya sendiri yang 2 inci ini 35 meter kubik per jam Jadi selisihnya dengan yang 3 inci itu cuma 5 meter kubik per jam Untuk selisihnya dan beratnya sendiri ini lebih ringan dibandingkan dengan yang 3 inci Mungkin ini sekitar 22 kiloan ya berat total mesinnya ini belum sama selang-selangnya Kalau yang tadi yang 3 inci kan sekitar 26 Jadi lebih ringan sekitar 5 kiloan dibandingkan dengan yang 3 inci Jadi lebih ringan dan mudah dipindahkan Dan untuk spare part sendiri yang 2 inci dan 3 inci ini Menurut saya pribadi disini masih banyak ya Masih bisa dicari di toko-toko kecil atau daerah-daerah yang dari kota besar itu Masih banyak ya dibandingkan dengan yang bahan bakar solar Dan untuk yang 2 inci sendiri dari jeneral ini Harganya itu sekitar 1.800.000 ya di daerah saya Kalau daerah teman-teman mungkin bisa lebih murah lagi Ataupun lebih mahal lagi Dan untuk yang ketiga yaitu WP10CX dari jeneral ini Ini cukup mini ya dari desainnya Dan mudah sekali untuk dipindahkan kemana-mana Dan untuk yang 1 inci ini maksud saya Ini lebih cocok untuk tanaman-tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air Seperti untuk bawang atau sayur-sayuran itu Ini bisa digunakan Dan untuk jaraknya sendiri Jarak pengisapannya dan keluarnya pun ini juga tidak terlalu jauh Seperti yang 2 inci dan 3 inci Ini teman-teman bisa gunakan ini Kalau untuk tanaman bawang Ataupun yang lain yang tidak memerlukan air terlalu banyak Ini bisa sekali digunakan Dan untuk volumenya sendiri Ini cuma 8 meter kubik per jam ya Dan daya isapnya sendiri pun ini cuma 3 meter itu Dan untuk keluarnya sendiri Dan untuk keluarnya sendiri Ini sekitar 21 meter dan beratnya sendiri Keseluruhan dari bombanya ini cuma 11 kilo Jadi di tank-tank saja sama tangan satu ini sudah kuat ya Tidak perlu dipanggul Karena ini masih ringan ya Dan untuk harganya sendiri General WP10 caik ini Itu berkisar antara 1.200.000an ya teman-teman Dan untuk bahan bakarnya sendiri Ini juga sudah dari bahan bakarnya 4 tak ya Jadi bensinnya sudah murni Tidak ada 2 tak lagi Tapi ada suatu kendala ya teman-teman Bila membeli ini itu Spare partnya itu yang harus diperhatikan Karena di daerah kecil Spare part yang kecil seperti ini itu masih susah ya Belum sebanyak yang 2 inci Ataupun yang 3 inci Seperti yang tadi yang prokip dan general yang 2 inci Dan untuk kesimpulannya sendiri Perbedaan antara yang 2 inci, 3 inci, dan 1 inci Itu hanya di volumenya saja Atau kapasitas pengisian airnya itu Jelas lebih cepat yang 3 inci Tapi untuk yang khusus 1 inci itu Itu soal spare part mungkin di kota-kota kecil Seperti tempat saya ini Itu masih jarang ya Walaupun ada mungkin 1-2 toko saja yang menyediakan Tapi kalau di kota-kota besar Mungkin sudah banyak spare partnya yang menyediakan Dan untuk teman-teman sendiri Silahkan untuk memilih yang 2 inci, 3 inci, ataupun 1 inci Itu disesuaikan dengan kebutuhan ya Dan juga budget teman-teman ya Tapi jangan sampai salah untuk memilih Jangan sampai kalau teman-teman mau di bomba air yang di sawah Itu pakai yang 1 inci itu jelas Nanti akan lama sekali untuk pengisiannya Tapi kalau teman-teman mau yang gede sih Tidak masalah juga Misalnya yang ukurnya untuk palawijan Atau sayuran yang tidak membutuhkan air terlebannya Maka yang gede sih tidak masalah Tapi itu ya bisa lebih cepat juga Tapi lebih berat juga Dan harganya pun lebih mahal daripada yang 1 inci Itulah yang dapat saya berikan Untuk tip-tip cara memilih bomba air Sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman Apabila ada pertanyaan Silahkan tanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih